Halo teman-teman, jumpa lagi di channel youtube saya kali ini kita akan mereview sepeda Polygon Xtrada 5 seri tahun 2020 ya sama 2022 ini yang merah katanya sih sepeda ini enggak ada perbedaannya cuman beda di warna saja tapi untuk lebih detailnya yuk kita lihat sepeda ini dari dekat jadi tonton videonya sampai habis oke ini Polygon Xtrada 5 yang warna hijau tahun 2021 untuk rem dia pakai textro ya shifternya Shimano Diore 2x10 speed tidak ada nomernya yang depan juga sama polos ini untuk fork pakai santor udah lock santor XCM ya 32 hole udah hidrolik juga dan untuk rotornya udah bisa dibuka bautnya jadi kalau mau upgrade itu enggak perlu ganti rotor bisa pakai rotor yang bawaan ini untuk saiznya M untuk FD nya Shimano Diore ya 3622t kranknya pro wheel nah ini bedanya mungkin disini nih di seat clamp polos ya sama di sprocket belakang dia warnanya hitam tuh yang paling besar kalau RD sama Shimano Diore oke kita lanjut ke Polygon Xtrada 5 2022 warna merah memang sama sih dari tampilan kelihatannya cuma beda-beda dikit saja jadi warnanya lebih berani ya warna merah ini untuk rem masih sama ya Sima pakai textro shifternya Shimano Diore 10 speed untuk stem Entity sama Stang juga sama Entity ya ini shifternya yang 10 speed polos ya enggak ada tulisan dari 1 sampai 10 gitu untuk bannya juga sama dari daily tire tapi kadang-kadang bisa pakai ini ban Maxxis tergantung dari pabrikannya dan ini untuk fork sama santor XCM ya 32 hole pakai quick release sebelum ta bus nah ini bannya miss dari daily tire 275x225 kebetulan ini frame nya sama ya em untuk di pedal masih plastik ya belum alloy nah ini sama cranknya ya dari ProWheel ya bukan Shimano 3622t double speed dan FD nya sama Shimano Diore udah holotech juga kita lanjut ke belakang nah ini sprocketnya kalau yang merah itu putih semua ya rd simano diore saddle nya Entity nah mungkin seat claim nya aja yang beda nih kalau yang merah itu ada tulisan poligon nya ya dan ini penampakan poligon Xrada 5 2022 ini juga termasuk sepeda laris ya di pasaran dan dan mungkin segitu saja review singkat dari saya semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat temen-temen untuk harga barunya sekarang sekitar 64 sampai 65 ya juta ya pastinya 64,5 jutaan lah sekitar segitu ya oke mungkin segitu saja video dari saya semoga bermanfaat sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya ya 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 ya